Kita analis dan observasi runs, kita tahu mereka memang tim kuat di depan dengan Evandro Brandao yang bisa jaga bola di depan, yang bisa tahan. Berarti kita mau berhenti itu langsung dan kita mau press dari awal pertandingan, kita mau press mereka karena kita tidak mau mereka main dengan gaya seperti itu. Berarti kita sukses, terus di zona tengah juga kita sukses karena marking dengan lebih disiplin, apalagi ada chakra, ada rift, ada yang, mereka memang kualitas hari ini. Terus saya rasa gol bisa terjadi at any moment karena kita semua main disiplin tinggi hari ini. Hati babak kedua, tetap fight, tetap cari. Nanti ada momentum pertandingan, kita jagalah sedikit beberapa menit yang terakhir. Tapi saya bahagia sekali karena semua pemain hari ini kerja keras, kualitas memang, kualitas. Ya Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan terima kasih Tuhan, Tuhan saya Allah. Saya terima kasih buat Guti Valdo, kasih kesempatan saya berada disini. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support, saya juga baru beberapa hari disini. Ya Alhamdulillah kita dapat hasil yang terbaik di malam ini, 3 poin. Itu yang paling penting buat persita saat ini. Ya buat hari ini cukup capek, lelah. Semua pemain juga mainnya sangat-sangat luar biasa. Gak ada turunnya sama sekali. 90 minit kita main fight. Ya masih belum, saya sudah bilang sebelumnya, dia baru datang satu minggu, dua hari kalau saya tidak salah. Satu minggu, dua hari berarti kita tahu transfer window kita dalam November sedikit, maaf saya bicara sedikit aneh. Karena kalau kita mau cari pemain transfer window biasa di mana-mana bulan Januari, kan itu lebih gampang cari pemain. Tapi kita tahu Hasan sudah lama saya tahu dia, dia pemain yang kualitas tinggi. Tapi tinggal jaga atau perbaiki fitness dia. Di hari ini memang pertama dia fight, bagus. Tapi kita bicara sebelumnya, kalau kamu merasa capek, harus kasih tahu, itu kita ganti. Mudah-mudahan dia ke depan bisa kontribusi lebih daripada hari ini. Saya kira dia pasti bisa, pasti bisa. Untuk pemain yang punya kualitas. Sejak kita tahu memang punya beberapa pemain yang kualitas tinggi, Oke, apalagi kita tidak tahu kalau kita main di Senayan. Jack Mania pasti hadir semua. Berarti pressure tambah, tambah lagi. Tapi pemain kita memang hari ini kerja keras. Termasuk Ajik Kartika, termasuk semua. Di bench, berarti cuaca tim memang hari ini mau cari tiga poin. Saya tidak mau fokus saja dengan satu pemain, Ajik Kartika. Dia ada di sini, dia tahu. Sudah lama kerja sama saya. Saya mau bicara saja, karena full tim hari ini kerja keras. Bukan lini belakang saja. Lini depan, sampai goalkeeper semua kerja keras untuk tidak kebobolan dan untuk cari tiga poin hari ini. Yang paling penting, konsisten tetap. Oke, ke depan. Dari pertandingan ke pertandingan, karena misi kita masih belum selesai. Karena kita mau keluar dari zona yang kita ada sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira tim kita memang dari awal saya datang sampai sekarang. Ada beberapa adaptasi dalam sistem saya dan dalam pengalaman saya juga. Mereka lagi ada beberapa yang dalam proses ada yang mengerti lebih cepat, ada yang tidak berarti manusia biasa. Tapi saya kira mereka sudah mulai mengerti. Kalau kita lihat dari pertandingan bersih ke diri, mungkin fokus hilang sedikit. Tapi sistem ada. Terus lepas itu, di PCS Semarang, walaupun kita kalah seperti itu, tapi kita dalam taktik, dalam gaya permainan, dalam kerja keras dari tim, ada. Kita tahu ada beberapa hal-hal individu. Berarti kita mau koreksi itu. Dari pertandingan itu, hari ini kita tahu memang tidak ada pilihan kecuali cari 3 poin hari ini. Berarti saya, harapan saya tim kita tetap seperti itu aja. Terima kasih.